Jangan pernah remehkan kata-kata, karena kitab suci pun isinya semuanya kata-kata. Apa proyek Anda sebetulnya? Saya selalu berpegang membawanya misi, bukan cita-cita untuk posisi. Karena saya percaya sekali, kalau cara kita melihatnya itu cita-cita, saya bercita-cita menjadi X, begitu itu tercapai selesai lah sudah. Lalu apa cita-cita itu? Kalau saya bawanya misi, saya ingin ikut. Dan kemarin kita jelas bahwa ketika Bicara Indonesia Mengajar atau para Madinah, saya memang dari dulu selalu terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Dan saya selalu percaya bahwa setiap kita itu punya tanggung jawab moral untuk terlibat dalam kegiatan publik, termasuk kegiatan politik. Jadi ketika saya diundang, saya katakan siap. Dan saya tidak memulai ini dengan keliling menawarkan tidak. Jarat antara Anda, dia lagi menjadi menteri, sampai menjadi gubernur, relatif pendek. Kata diundang jangan-jangan bisa menimbulkan arti bahwa sebetulnya seorang Anies Baswedan itu memiliki sebuah misi ya. Yang kemudian misinya adalah menjadi seorang penguasa. Apa komentarannya? Pertama, ketika pergantian kabinet itu sendiri, siapa yang mengira saya akan dicukupkan tugasnya? Saya pun tidak tahu. Jadi, saya ini mengalir aja, Mas. Allah itu mengatur. Bahkan saya bilang ini, Tuhan itu bekerja dengan cara yang sangat misterius. Saya tidak tahu apa rencana dibalik ini semua. Tapi, saya percaya bahwa Allah akan mentakdirkan yang terbaik. Jadi, ketika dicukupkan, pasti ada rahasia dibalik itu yang kita tidak tahu. Yang menjadi aneh menurut saya adalah, jika menjadi seorang pendidik seperti yang sudah Pak Anies lakukan, sebagai seorang rektor atau dosen, kemudian dengan Indonesia menajar, itu memberikan efek yang praktis tanpa batas. Tetapi, ketika Anda melibatkan diri dengan sebuah partai politik, walaupun mungkin tidak masuk di situ, itu sedang memagar idealisme seorang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana mendidik Indonesia. Semua yang mendirikan Republik ini adalah pendidik. Semuanya kaum intelektual. Semua berada di wilayah politik dengan gagasan, dengan ide. Karena itu Republik ini jadi luar biasa dibandingkan banyak negara di dunia. Karena Republik ini dibangun dengan ide, dengan gagasan. Bukan sekedar orang-orang yang masuk kekuasaan, karena soal kekuasaan. Semua para pendiri-pendiri kita ini adalah guru, pendidik. Justru, kekuatan gagasan yang sekarang harus dikembalikan ke dalam perpolitikan kita. Banyak negara bahkan mentargetkan negerinya menjadi negeri pembelajar. Pemimpinnya, pemimpin pembelajar. Jadi, berada di wilayah politik pun berbeda dengan ketika dulu kekuasaan tak diatur dengan sistem demokrasi. Sekarang kekuasaan diatur dengan demokrasi. Ada periodenya, ada tanggung jawabnya, ada pembagian tugasnya, ada mekanisme pengawasannya. Karena itu disebut penguasa, sebetulnya hari ini sudah berbeda sekali dengan konsep penguasa dulu. Kalau sekarang itu, pemegang otoritas. Pemegang otoritas. Permainan kata saja, Pak. Bukan. Jangan pernah remehkan kata-kata. Karena kitab suci pun isinya semuanya kata-kata. Tapi jangan pernah katakan, itu sekedar permainan. Karena justru dari kata-kata itu, kita punya konsekuensi yang berbeda. Misalnya, saya beri contoh. Ketika kita mengatakan, saya akan memimpin kota Jakarta. Itu beda sekali dengan saya akan memimpin masyarakat di kota Jakarta. Makanannya lain sekali. Kadang-kadang, kita menganggap yang namanya memiliki otoritas, itu memiliki kekuasaan tanpa batas. Padahal tidak, di negeri yang demokrasi seperti kita, sebenarnya menjalankan otoritas ini sangat berbeda dengan konsepsi kekuasaan yang tradisional. Justru yang menarik adalah, betapa kita terbiasa dengan perbedaan yang tak bisa berubah. Misalnya, satu kelompok karena agama, satu kelompok karena etnis, karena ras. Itu tidak bisa diubah-ubah. Tapi, ketika masuk kebijakan, masuk gagasan, tidak. Misalnya, teks amnesti, mungkin kita berdua sama pandangannya. Sekarang ganti temanya. Subsidi, belum tentu kita sama. Nah, ini yang justru bangsa kita harus sama-sama berlatih. Kita semua berlatih. Mari kita bedakan antara lawan dan musuh. Lawan itu saling menguatkan. Musuh itu saling menghabisi. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan dalam pemilihan adalah kawan dalam demokrasi. Tapi kalau musuh menghabisi, karena itu tidak ada pertandingan sepak bola, kesebelasan A musuh, kesebelasan B. Tidak, karena konsepnya beda. Karena itu jangan pernah remehkan kata-kata. Karena ini memiliki makna yang beda sekali. Berarti Anas Baswedan dan Surah Prabowo adalah lawan. Sebenarnya selalu bisa menjadi kawan. Selalu bisa menguatkan, saling menguatkan. Ketika kita berdebat, sebenarnya kan kita sedang sama-sama berpikir, bukan? Nah, ketika kita memahami ini, maka kita akan punya platform yang sama. Kalau kita lihat sejarah perjalanan republik ini. Ini gambar ini, ini Soekarno dan Hatta nih. Ideologinya lain sekali. Pandangannya beda. Tambah Sahrir, tambah Tan Malaka, tambah Natsir. Tapi apakah mereka bisa bekerja sama? Bisa. Hari-hari ini kita terbiasa dengan perbedaan tanpa kerja sama. Duduk bersebelahan belum tentu mau. Salaman belum tentu mau. Kenapa? Karena ada perbedaan pandangan. Ini yang harus diubah. Dan saya memilih melakukan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran. Anda disebut sebagai antitesis. Saya tidak tahu. Bagaimana Anda memahami kalimat tersebut? Saya adalah tesisnya Anies Baswedan. Bukan antitesisnya siapapun. Dan kalau lihat proses kemarin, saya bukan seseorang yang kesana-sini meminta untuk diundang. Tidak. Tidak bawa map gitu, nawarkan sisi. Tidak. Kalaupun sebukan saya yang dipilih, bahwa mereka memilih kader bangsa. Bukan sekedar kader partai. Bukankah hari-hari ini kita mengalami problem dengan itu? Bukankah kita sekarang sering kesulitan untuk melihat kenyataan yang dipilih ya yang kelompoknya saja? Saya mengatakan ini bukan karena saya yang dinominasikan. Kalaupun yang dinominasikan orang lain, dan saya ditanya, komentar saya akan sama. Nah, apalagi yang diundang adalah yang berseberangan. Hanya masalahnya kita itu. Kalau partai politik berbuat salah, kita berame-rame untuk mengkritik. Tapi ketika partai politik melakukan contoh yang baik, kita enggan menurut saya. Bukan contoh yang baik. Bagi sebuah partai politik, bukankah kaderisasi itu akan merupakan sebuah elemen dasar untuk membuat partai itu selalu berdiri dengan tegak? Betul. Kaderisasi di partai dilakukan. Tapi bangsa juga memiliki proses kaderisasi, bukan? Dan partai politik di Indonesia usianya baru sekitar 15 tahun. Dan sebagian partai-partai baru ikut 2-3 kali pemilu. Berbeda kalau nanti demokrasinya sudah seperti negara-negara lain yang usianya 70-80 tahun. Di situ proses kaderisasi sudah matang, matang, terstruktur. Ya karena itu, kenapa dikarsi ruang untuk cukup bagi calon non-parfait? Istilahnya calon independen. Karena untuk memastikan semua bisa tertampung di situ. Anda tidak merasa perlu untuk bergabung dalam partai politik itu? Mungkin satu saat, tapi hari ini saya melihat tidak. Dan saya malah justru ingin menganjurkan, dan saya selalu menganjurkan. Jangan takut berada di wilayah politik. Saya sering mengatakan, kita ubah pandangan. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, malah dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Jika orang-orang baik memilih menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? Ini harus diubah. Justru kita harus mendorong. Saya sering, saya pernah tanya pada seorang mahasiswa di kampus. Nanti kalau lulus mau apa? Saya bisnis, Pak. Kenapa bisnis? Ya saya passionnya di situ. Tidak berminat ke politik. Jawabnya itu, politik. Tidak apa? Kenapa? Politik itu kotor, Pak. Terus saya tanya balik. Kalau bisnis bersih ya? Bersih, kotor, bisa di semua sektor. Itu bagaimana secara-cara kita menjalaninya? Anda pun kontrak politik dengan partai? Kenapa? Kontrak politik dengan partai? Tentu saya harus punya kontrak politik. Dan kontrak politiknya itu adalah kita harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena mereka ingin ya. Itu saja. Dan mereka menginginkan begitu. Jadi, menurut saya masuk akal. Selama kepentingan itu adalah untuk kepentingan publik, maka kita bisa bicarakan. Tapi begitu kepentingan itu mikro, Nah, di situ mulai muncul. Mikro terungnya ada uang, ada kekuasaan, kepentingan kelompok, kepentingan kecil, kepentingan kelompok, kepentingan individu. Bila itu tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, umum, di situ muncul. Bisa menolak? Berani menolak? Bukan hanya bisa, tapi justru itu harus ditolak, dan harus dibicarakan. Dan dikatakan bahwa tidak bisa dikerjakan. Saya bayangkan, maaf, saya potong. Saya bayangkan, Anda akan berhadapan dengan, ada banyak pengusaha, yang duitnya banyak, yang punya pengaruh besar. Di sana ada anggota Dewan, yang punya partai yang kemudian berkepentingan dengan kekuasaan. Di sana juga, entah preman, entah apapun, Anda akan berhadapan dengan ini. Saya bayangkan, Anda akan sangat sulit untuk membagi, maan yang pas untuk Jakarta. Pegangannya konstitusi. Pegangannya pada semua aturan, itu pegangannya. Berbeda dengan kalau kita memimpin di tempat yang tidak punya hukum. Di situ kemudian menariknya sulit. Kalau ada hukum, mudah. Hukumnya bilangnya apa? Serhana sekali kok. Misalnya, saya minta untuk proyek ABC. Hukumnya bilang harus tender kok. Hukumnya bilang begitu. Ada pegangannya. Yang melindungi pemegang otoritas adalah ketaatan pada semua peraturan hukum. Itu pelindungnya. Banyak orang mengatakan butuh orang yang tegas, keras, bahkan kalau bisa dibilang tangan besi. Kementeran Anda. Apakah tegas, keras, itu kemudian harus menakutkan? Tidak. Sama sekali tidak. Apakah tegas kemudian menjadi konfliktual? Tidak. Tegas itu artinya ambil keputusan dan tidak goyah. Eksekusi. Jalankan. Dan kita punya kok pemimpin-pemimpin. Gak usah jauh-jauh. Pak Presiden Jokowi. Tegas tidak? Oh, tegas. Tegas. Apakah kemudian membangun suasana konflik, suasana melakukan? Tidak. Sama sekali tidak. Mungkin konflik dengan cara yang berbeda. Nah, jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa kalau kasar berarti tegas. Kalau membentak berarti berani. Jangan. Bahkan kita pernah punya pemimpin di Indonesia, namanya Presiden Soeharto, selalu tersenyum. Tapi adakah yang berani bilang, Pak Suharto itu santun? Ada gak yang berani mengatakan dia bukan pemberani? Oh, sangat pemberani. Ada gak yang berani mengatakan dia tidak tegas? Oh, sangat tegas. Jangan pernah cepat-cepat menilai ketegasan dari ekspresi komunikasi. Karena ketegasan itu sikap. Jadi ketika saya ditanya apakah saya mengambil sikap tegas, ketika saya mengatakan saya bersedia, kurang tegas apa keputusan ini? Jadi dibayangkan, mungkin Pak Jokowi kecewa atau menyesal telah memberhentikan seorang ekspresi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tuhan maha tahu, saya tidak tahu rencana Tuhan di balik ini semua. Dan saya yakin sepenuhnya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan yang sangat luas. Dan saya ketika disampaikan cukup, saya katakan terima kasih. Saya diberi kehormatan. Sedikit orang di Indonesia yang beri kehormatan untuk ikut mengurusi sebuah kementerian. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi. Dan saya akan melajukan yang lain. Jadi, saya percaya pada pakbir Allah bahwa pasti ada hikmah yang besar. Sebagai seorang penduduman harus mengatakan seperti itu. Tapi persoalannya susah dimasuk akal, katanya hanya 5 menit Pak Jokowi bertemu Anda dan kemudian mengatakan terima kasih dan pengen jadi apa setelah itu. Ya. Agar menikah itu. Ya, menurut saya. Saya tidak mengerti. Kalau 5 menit itu bisa menjelaskan apa dari kata terima kasih dan pengen jadi apa setelah ini. Ya. Saya tidak pernah, jadi kalau saya ditanya mau jadi apa, saya juga tidak bisa jawab. Karena saya pun tidak pernah mengirakan cukup bertugas. Saya kan tidak pernah mengirakan sebentar, 2 tahun lalu selesai tidak tahu. Jadi, saya tidak mengungkapkan keinginan apa-apa memang karena jika saya ditugaskan, saya siap. Saya kan datang itu sudah dengan perasaan, oh saya akan di PHK gitu. Ketika bertemu atau dipanggil ke Istana, Pak Aris. Karena hari-hari itu orang lagi bicara risafel. Risafel. Bukan, dan saya menempatkan diri, ini adalah proses kenegaraan. Ini bukan obrolan di warung. Bukan seorang kepala negara menyampaikan keputusan pada seorang menteri. Dan saya sebagai menteri menyatakan saya menerima keputusan dan saya siap menjalankan keputusan. Saya ingin menjaga maruah hidup bernegara. Bukan kemudian, kenapa Pak Presiden, salah apa saya. Jangan turunkan derajat bernegara kita dengan memikirkan diri saya. Karena saya ingin posisi tidak. Begitu cukup, siap. Saya insya Allah nanti kerjakan yang lain. Banyak yang bisa dikerjakan Republik ini. Dan saat itu saya tidak pernah membayangkan. Bahwa satu saat saya akan dicalonkan Gubernur sama sekali tidak pernah membayangkan. Sama sekali tidak pernah membayangkan.